Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bertemu lagi dengan saya Yadhi Jaya Santika dalam podcast kabar Banten TV Nah kita tahu bahwa Dua dari empat daerah di Banten akan melaksanakan pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Itu Cilegon dan Kabupaten Serang Di saat yang sama bergulir soal pilkada serentak yang berpeluang dihentikan sementara sampai 2024 Nah kita akan gali-gali seperti apa? Karena dampaknya pasti akan banyak terhadap terutama implikasi terhadap pemerintahan di Banten Berkaitan dengan masa jabatan, lalu kemudian dengan penjabat dan lain sebagainya Sudah hadir bersama saya Ini penjabat baru di Pemprov Banten Dua bulan Asda 1 Pemprov Banten Pak Septo Kalnadi Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Saya kayaknya Udah lama kita gak ketemu ya Udah berabad-abad Tau-tau udah jadi Asda Pak Septo Sehat Pak ya Sehat Pak ya Ya di juga jadi pimpinan Enggak saya OBE sini Pak Ini aja nih saya nungguin Bapak aja di sini Ada Bapak ya saya kerja Kalau gak ada ya Enggak Jadi editor Youtube ya Youtuber kemana-mana Mas Septo Tadi saya sampaikan bahwa The 4 Hasil Pilkada 2020 Sudah ada begitu dalam proses tahapan Sudah selesai Sekarang 2 diantaranya masih di MK ya Pandeglang dan Tangsel ya Artinya tahapan pelantikannya masih menunggu Menunggu proses itu Begitu ya Mau ada telepon Telepon Gak apa-apa Pak WH ada telepon Takut dari ini saya Jadi susah Ngobrol Telepon pimpinan kan gak enak Pak Nah Ya terus Nah Dua daerah lainnya Itu Celegon dan Kabupaten Serang Sudah selesai Artinya tinggal menunggu pelantikan Nah prosesnya seperti apa tuh Pak Septo Kalau lihat kan KPU sudah menetapkan Terus masing-masing DPRD Kalau tidak salah sudah rapat paripura juga Ya Nah sekarang prosesnya sampai mana tuh Pak Septo Jadi begini ya Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Para penggemar dan pecinta Podcast Kabar Banten Yang saya hormati Teman-teman Kabar Banten Sambutan yang pejabat begini ya Nanti banyak omongan Satu-satu disebutin panjang Jangan Pak Ini kayak bukan Kayak ini aja muludan Ini di satu-satu itu Sebenarnya sih Jadi gini Tahapannya adalah pertama Penetapan oleh KPU Itu Paling tidak Tiga sampai lima hari Setelah dikeluarkannya Berita acara register perkara Di MK Dan itu sudah keluar Dari situ Yang dua itu yang keluar kan? Iya Jadi Dua itu Keluar Barulah ketahuan tangsel Dengan paneglang Nah sehingga Secara tersirat Disitu disebutkan Dari situ Tersirat bahwa Dua kabupaten kota lain Tidak bermasalah Celgon dengan Serang Nah sejak dikeluarkannya Berita acara Register perkara itu Maka Paling tidak Tiga sampai lima hari KPU Melakukan Pleno Penetapan Iya Dan itu sudah dilakukan Dua daerah ya KPU Kabupaten Serang dan Celgon Setelah itu Dalam jangka paling lambat Lima hari Maka DPR ini melakukan Sidang istimewa Paripurna istimewa Tentang Penetapan Calon terpilih Yang suratnya Dari KPU Kemudian Dikirim ke Gubernur Sebenarnya Dikirim ke Mendagri Melalui Gubernur Bahasanya seperti itu Nah Itu sudah kita terima Dan Untuk Pandeglang Untuk Celgon Dengan Kabupaten Serang Sebetulnya sama Di hari Kamis 17 Februari Kalau saya dengar Betul Iya Penyerahannya Itu di Gubernur yang melantikan Yang Yang menerima itu Kalau untuk Kota Celgon Kebetulan Diantar oleh Pimpinan DPRD Dengan Sekretariat DPRD Dan itu diterima oleh Asisten pemerintahan Oh sama Pak Sopto Sudah tuh ya Sudah Kemarin Sore hari Kemudian Secara bersamaan juga Sebelumnya Beda setengah jam Cuman karena itu Yang mengantarnya adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Serang Itu diterima di Oleh Kabak Otonomi Daerah Di Biro Pemerintahan Nah Selanjutnya Berkas-berkas itu Kita scan Kita diberi waktu Oleh Mendagri Untuk Menyiapkan Semua berkas Di scan Setelah di scan Dikirim melalui Sistem informasi Yang disebut Siola Itu ada di Kemendagri Apa siola itu? Saya juga Kalau Ola Ramlan Masih mending Kayaknya Sistem di sana Dan itu sudah Kita scan Sudah Nah sekarang Sudah kita Buat surat pengantarnya Dari gubernur Sudah ya Sudah Dan itu sudah Kita kirimkan Kemendagri Nah di Kemendagri Kita tidak Tahu batas waktunya Kapan Tetapi paling tidak Untuk Celegon Dan Kabupaten Serang Kebetulan sama 17 Februari Jadi nanti-nanti Dua pasangan Dua pasangan Dua pasangan Kepala daerah Kepala daerah Nah itu Tempatnya itu Kemungkinan besar Di Ibu Kota Provinsi Tempatnya bisa Di Yang banyak Di Ibu Kota Ya Kan sementara ini Bisa di KP3B Bisa di Gedung Negara Pendopo yang Dikisamon Gitu Nah itu bisa dilakukan Nah Di Banten Lama mungkin lagi Sebenarnya bisa-bisa saja Iya kan Kondisinya mungkin begini Ini pandemi ya Kota Serang juga Lagi Mengeluarkan Lagi Mengeluarkan kebijakan Instruksi Wali Kota Tentang PPKM Dan berapa Kalau di Banten Lama Terbebani status Keraja Kalau di Banten Lama kan Tapi secara psikologi Sih gak apa-apa sih Gak apa-apa Bahwa ini Banten Bisa jadi Seperti itu Cuma karena Persoalannya Apakah Serang Dengan Cilegon Oh iya beda Kan begitu Bedanya betul saya Itu seperti itu Nah Setelah itu Maka baru diadakan Pelantikan Yang Semuanya Tertanggalnya Di 17 Februari Itu harus sudah Ada pelantikan Tidak boleh tanggal 16 Tidak boleh tanggal 18 Kalau tanggal 18 Dilantik Maka tanggal 17 Ke tanggal 18 Akan ditunjuk PLH Kurang dari Satu bulan Itu akan ditunjuk PLH Biasanya PLH itu Sekda Pejabat yang ditunjuk Oleh gubernur Ada persoalan Sedikit di Cilegon Di Cilegon itu kan Sekdanya Penjabat Oh iya Belum definitif Mungkin seperti itu Nah PLH itu Hanya menjalankan Tugas harian Tidak ada kewenangan Apapun Kecuali kewenangan Tata usaha negara saja Administratif Siap Nah pasepto ini Saya agak kaget juga Ketika kemudian Jangan kaget-kaget Nanti harus minum Sok gitu ya Jangan mentang-mentang Bermakan dure Atau aja Gak bagi ke saya Keciumnya baunya Nah Apa tadi saya mau ngomong Sampai lupa saya Oh soal Sekarang bergulir Soal isu Pilkada serentak Yang Akan dihentikan Sementara sampai 2024 Jadi tangsel sama Pandera kan Gak usah kita disusikan dulu nih ya Oh iya saya lupa ya Bapak Empat daerah ya Nah sekarang proses Berarti Kan Sebetulnya ini Rik Mengulang yang lalu Dulu juga kan Cilegon Kabupaten Serang dilantik Berdua Saya ingat tuh Pak Iman Pak Edi Dengan buta tuh Papanjian dilantik Bersamaan Setelah itu Baru tuh Paneglang Dengan Tangsel kalau gak ya Iya Tangsel dulu Tangsel dulu Baru Paneglang Ini kebetulan apa gak sih Apa Karena ngitung hari Masa jabatan Kalau Yang dua itu ya Jadi sebenarnya Begini Hanya karena Kebetulan Tangsel itu Di bulan Maret Tangsel di April Paneglang di bulan Maret Sini Pak Kan Saya 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 Kan Perlu Pembisik Nah Mudah-mudahan Pengucapan Keputusan Itu kan Oleh MK Itu Di tanggal 19 Sampai 26 Maret Hitungan Tahapan Nah Kalau Pandeglang Di bulan Maret Itu Kemarin Sidang Pertama Sudah Tetapi Kita Kita berharap Pandeglang Tidak terlalu Signifikan Mungkin Keputusannya Lebih Bisa Lebih Cepat Nah Yang Sedikit Ada Berbobot Itu kan Di tangsel Nah Itu ada Konsekuensinya Kalau Terjadi Misalnya Keputusan MK Belum Keluar Kemudian KPU Belum Menetapkan Maka Disitu Juga Ada PLH Nantinya Kan Melebihi Batas Masa jabatan Sedikit Persoalannya Di tangsel Kalau itu Terjadi Molor Sedikit Karena Sama Dengan Celogon Sekdanya Itu Masih PJ Nah Itu Terbentur Bahwa Inkamban Atau Petahana Itu 6 bulan Sebelum Masa Jabatannya Berakhir Itu Tidak Boleh Melakukan Mutasi Tergeserah Nah Kalau Untuk Pandeglang Dengan Tangsel Begitu Keluar Pengucapan Putusan MK Maka Maksimal 3 hari Sampai dengan 5 hari Sama Maka KPU Menetapkan Kepala Darah Terpilih Setelah Itu Baru Prosesnya Sama DPRD Melakukan Sidang Paripurna Istimewa Dan Menyampaikan Kepada Menteri Dalam Negeri Malau Gubernur Oh Saya Tuh Apa Bener Kayak Yang Ternah Di KPU Saya Itu Lupa Artinya Pilkada Sebetulnya Belum Tamat Belum Tuntas Masih ada Yang tersisa Tapi Kemudian Sekarang Ramai Bergulir Soal Repesi Pemilu Dan Tidak Kemarin Pemerintah Melalui Kemendagri Memutuskan Untuk Tidak Ada Pemilu Sampai 2024 Artinya Mengacu Ke Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Artinya Pemilu Di 2024 Nah Muncul Beberapa Implikasi Yang Dalam Pandangan Saya Bapak Emang Suka Memandang Mandang Selain Ngintip Saya Juga Harus Mandang Nah Salah Satu Ada Beberapa Penjabat Lalu Kemudian Nah Ini Yang Menarik Soal Masa Jabatan Pilkada Kalau Kemudian 2020 Setelah Ini Tidak Ada Tidak Ada Apa Namanya Pilkada Lalu Diserentakan Pada 2024 Artinya Yang Sekarang 4 Tahun Jadi Gini Ini Semuanya Belum Ada Keputusan Yang Pasti Karena Begini Sebetulnya Ini Bisa Tepat Waktu Dilantik 2020 Berakhir 2025 Atau 2024 Akhir 2024 Akhir Itu kan Pencoblosannya Penghitungan Dan Sebagainya Tetap Di 2025 Ya Sehingga Pilkada Serentak Di 2020 Kalau Menurut Kronologi Dari Undang-Undang 10 2016 Itu Tetap Pelantikannya Di 2020 Oh Kayak Sekarang Cuma Kan Karena Pandemi Maka Tahapan Itu Ditunda Oleh KPU Kemudian Diaktifkan Lagi Setelah 3 Bulan Sampai hari ini Kita juga belum Mendengar Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam hari ini Kemendagri Apakah yang Dilantik Pilkada Serentak Ini Di 2020 Ini Akan Masa Jabatannya 4 tahun Karena Dilantik Di 2021 Atau Bagaimana Kita belum Dengar Seperti Itu Malah Ada Wacana Bahwa Hasil Pilkada Serentak 2020 Itu Dilantiknya Bebarengan Semuanya Jadi Setelah Keputusan MK Selesai Semuanya Baru Diadakan Pelantikan Secara Serentak Mungkin Secara Serentaknya Hari yang Sama Jamnya Mungkin Berbeda Tidak Masalah Karena Judulnya Pilkada Serentak 2020 Ini Diskursus Seperti Ini Seperti Halnya Undang Revisi Undang Pemilu Pemerintah Sudah Berpendapat Dengan Kondisi Pandemi Pemulihan Ekonomi Menjadi Prioritas Gitu Kan Maka Alangkah Baiknya Pemilu Seperti Yang Biasa Di 2024 Karena Terus Beban Negara Dari Sisi Keuangan Berat Daerah Berat Sehingga Pemerintah Pemerintah Baru Mengeluarkan Pendapat Kenapa Karena Revisi Undang Undang Pemilu Itu Adalah Inisiatif DPR RI Cuma DPR RI Sudah 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 Menyusun Karena Ini Adalah Undang Undang Ini Adalah Keputusan Bersama Antara Pemerintah Dengan DPR RI Kalau Tidak Ada Kesepahaman Dalam Pembahasannya Ya Maka Tetap Berlaku Undang Yang Lama Kan Begitu Tinggal Nanti Kesepahamannya Ini Yang Belum Ada Belum Ketemu Kan Masih Berbicara Lagi DPR RI Itu Nanti Berbicara Lagi Di Badan Legislasi Masuk Masuk Agenda Agenda Prolekt 2021 Sehingga Kalau Nanti Ada Kesepakatan Antara DPR RI Dengan Pemerintah Apakah Itu Sepakat Dilanjut Atau Sepakat Tidak Dilanjut Atau Sepakat Tidak Sepakat Sepakat Untuk Tidak Sepakat Baru Kita Bisa Mempunyai Dasar Hukum Berikutnya Sementara Ini Desainnya Itu Kalau Itu Dilakukan Pilkada Serentak Di 2024 Maka April Itu Pilpres Kalau Dua Putaran Terjadi Maka Di Juni Atau Juli Pilpres Kemudian Pilkadanya Itu Di November Iya Paham Tidak Mungkin kan Bayar Bilkada Langsung dilantikan Gak mungkin Sudah 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 Selesai Semua Ini Gak Gak Begitu Iya Terus Ada Juga Pak Opsi Yang Saya Gak Tahu Ini Domain Pasir Teman Jawa Tidak Tapi Saya Ada Yang Bingung Ketika Kemudian Ada Muncul Opsi Bawa Pilpres Dan Pileg Disatukan Ya Itu Itu Iya Itu Saya Bikin Hasil Pemilu Pemilu 2019 Nganggur 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 Yang Mananya Dulu Buat Presiden Nyalah Begini Presiden Nya Mungkin Tidak Nganggur Itu Menggunakan Hasil Itu Katakanlah Koalisi Dan Sebagainya Perolehan Kursi Dan Untuk Pencalonan Dan Sebagainya Itu Perolehan Di Pil Yang Baru Pileg 2024 Di April Iya Kan Itu Sudah Ada Hasilnya Sebelum Pilpres Terjadi Di Bulan Juni Sudah Ada Hasilnya Iya Kan November Kalau Dilihat Agenda Undang Undang Itu Kan Ya Nah Kemudian Dari Mulai Agustus Sampai 30 September Itu agenda Pelantikan DPRD Kabupaten Kota Dan Provinsi 1 Oktober Itu Kebiasaan Yang selama ini Konvensi Selama ini 1 Oktober Itu Pelantikan DPRRI Sehingga Yang Dijadikan Patokan Untuk Pilkada Adalah Perolehan Kursi Di Bulan April Ini Sehingga DPRD Yang Sekarang Duduk Kursinya Kursinya Di DPRD Kabupaten Kota Dan Provinsi Memang Kesannya Tidak Dipakai Dalam Urusan Pilkada Tetapi Pilkada Yang Dua Tahap Kalau Pilkada Yang 2020 Kemarin Itu Menggunakan Perolehan Kursi Yang Di 2019 Kepakai Itu Pak Rumit Juga Pemilu Kita Saya Dipikirin Saya Juga Lima Tahun Bulan Dik Saya Ngetik Ini Pak Muter Makan Durian Nah Pak Sento Ini Yang Agak Lebih Seru Bapak Hapal Banget Kaya Udah Lama Banget Di KPU Soal Penjabat Ini Kan Ada Saya Sampai Menghitung Ada 101 Daerah Pada Hasil Pilkada 2017 Ya Dan Satunya Lalu Ada 127 Daerah Hasil Pemilu Pilkada 2018 Nah Sekarang Yang Hasil Pemilu Pilkada 2017 Salah Satunya Kan Banten Kalau Kemudian Itu Pilkada Terhenti Lalu Ada Pilkada Lagi 2004 Ada Dua Tahun Tepat Jeddah Pak Ya Ini Banyak Pertahanan Nganggur Harusnya Diisi Penjabat Diisi Penjabat Dua Tahun Itu Dua Tahun Itu Sebetulnya Bukan Dua Tahun Bisa Lebih Kayak Banten Misalkan Pak Wahidin Halim Dengan Pak Andika Itu Berakhir 17 Emang Saya 17 Mei Iya Kan Kalau Berbicara Dua Tahun 2022 Ke 2024 Banten Lebih Karena Pilkadanya Di November Dilantiknya Di 2020 Katakan Desember 2024 Lebih Dari Dua Tahun Banten Banten DKI Aceh Aceh Angka Blitung Gorontalo 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 Itu Lebih Dari Dua Tahun Lebih Dari Dua Tahun Setengah Nah Untuk Yang Sekarang Kan Sembilan Berarti Itu 25 Provinsi Yang Berakhir Masa Jabatannya Di 2022 Dan 2003 Itu Diisi Oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madia Eselon Satu Atau Dari Kementerian Dalam Negeri Dalam Peraturannya Berbunyi Kementerian Dalam Negeri Tetapi Ini kan Kewenangan Juga Ada Di Presiden Iya Pak Bayangin 100 Lebih Emang Entar Dulu Kita Berbicaranya 29 Provinsi Itu Kementerian Kabupaten Kotanya Itu Bagaimana Gubernur Yang Rumit Mungkin Nanti Di Provinsi Provinsi Yang Besar Kayak Jawa Barat 18 Kabupaten Kota Yang Kemarin Cuman Ada 8 Sedangkan Jawa Barat Ada 29 Nah Sisanya Itu Nanti Diisi oleh Pejabat Provinsi Yang Bersangkutan Atau Jawa Timur Yang Katakanlah 36 38 Kabupaten Kota Berarti Semua Pejabat Eselon 2 Itu Menjadi Pejabat Atau Dari Kemendagri Bisa Juga Lawangan Tuh Pak Orang Menjadi Kepala Daerah Orang Menjadi Kepala Daerah Pertama Menjadi Partai Kalau Independence Kepala KTP Berjibaku Wah Menang Ini Ters Jadi Penjabat Kalau Penjabat Itu Itu Durian Jatohan Iya Kan Karena Itu Kepercayaan Dari Pimpinan Dalam Hal Ini Kalau Untuk Bupati Walaikota Gubernur Dan Tidak Juga Menampikan Kebijakan Dari Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pusat Banyak Yang Double Job Ini Apakah Mengganggu Pemerintahan Misalnya Gini Apa Namanya Pertama Kan Banyak Saya Mikir dulu Double Job Bekerja Ganda Kemalian Ada Misalnya Yang Jadi PJ Juga Di Pilikada 2020 Kalau Kabupaten Serang Dengan Paneglang Berapa Bulan Sebulan Itu Cuma Cuti Kalau Ini Penjabat Bukan Bukan Dari Sisi Kewenangan Juga PJS Sama Lengkap Kalau Penjabat Itu Kewenangannya Sedikit Full Tanda Petik Full Penjabat Sedikit Full Kenapa Tidak Full Karena Secara Administratif Saja Dia Bukan Kekuatan Politik Dia Tidak Tidak Ada Sedangkan Definitif Itu Kekuatan Politik Dari 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 Hanya Dalam Melakukan Kewenangan Penjabat Ada Beberapa Hal Yang Tetap Harus Meminta Persetujuan Gubernur Atau Meminta Persetujuan Menteri Dalam Negeri Di Atasnya Misalnya Dia Gak Semenam Gak Boleh Semenam Memutasi Orang Juga Walaupun Dia Punya Hak Memutasi Kalau Definitif Dia Dia Bikin Susunan Penjabat Eselon Tiga Empat Tanpa Persetujuan Siapapun Dia Akan Melakukan Pelantikan Tetapi Kalau Penjabat Dia Harus Minta Izin Kementeri Dalam Negeri Melalui Gubernur Kenapa Melalui Gubernur Kewenangannya Itu Ada Di Presiden Dan Menteri Dalam Negeri Gubernur Melaksanakan Tugas Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah Jadi Segala Sesuatu Gubernur Harus Mengetahuin Melakukan Pengawasan Dan Pembinaan Gitu Bapak Keringetan Kenapa Si Pak Saya Kementeran Saya Kalau Dengar Pas Apa Ya Pas Bagus Promosi Nah Akan Banyak Yang Saya Mau Tanyakan Pas Karena Di Luar Sana Banyak Yang Bingung Saya Yakin Jangankan Kita Yang Menjabat Saya Banyak Yang Bingung Soal Undang Yang Baru Yang Banyak Dari Mula Sekarangnya Kayak Misalnya Kemarin Soal Soalan Edaran Mendagri Lalu Kemudian Muncullah Beberapa Prokontra Tapi Saya Ini Tahap Keduanya Ada ya Ada Kita Sesi Kedika Dulu Kasian Saya Bapak Dari Tadi Saya Lihat Cek Agendanya Padat Kalau Mau Minum Pak Minum Dulu Kita Akan Jeddah Setelah Berikut Balik lagi Terugis Saya Sebetul Kenapa Orang Lupa Nama Saya Pasda Pasda Lupa 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 Jangan Laman Juga Di Pasda Ini Soal Kewenangan Kepala Daerah Dalam Apa Namanya Ketentuannya Lima Tahun Lima Tahun Kita Tahu Kalau Kedepan Ada Berubah Seperti Apa Lima Tahun Tapi Ada Ketentuan Yang kemudian Aturan Ikutannya Sekarang Rame Semen Dageli Misalnya Enam Bulan Sebelum Setelah Setelah Dilantik Baru Bisa Memutasi Lalu Kemudian Nanti Di Ujung Enam Bulan Sebelum Berakhir Juga Nggak Boleh Melantik Berarti Kan Kewenangannya Cuman Empat Tahun Pak Enam Bulan Depan Enam Tahun Kalau Dilihat Dari Tahapan Waktu Seperti Itu Seolah Olah Iya Seolah Olah Tetapi Sebenarnya Berdasarkan Kebutuhan Organisasi Kepala Daerah Itu Bisa Memutasi Kapanpun Diantara Tenggang Waktu Yang 6 bulan 6 bulan Itu Kasarnya Mau Memutasi Misalkan Hari Ini Jatuh 6 bulan Sebelum Sebelum Pelantikan Misalnya Maka Sehari Atau Dua Hari Sebelum Jatuh Waktu Itu Boleh Memutasi Nah Kemudian Dari Sisi Kita ASN Itu Kan Jabatan Itu Berdasar Kalau Untuk Eselon 1 Dan 2 Di PP 11 Manajemen Kepuga WA Manajemen ASN Itu Ada Masa Jabatan Secara Tidak Tersurat Apa Menduduki Jabatan Selama 5 Tahun Setelah Itu Dapat Dievaluasi Kalau Berkinerja Bagus Dapat Dilanjutkan Berarti Boleh Lebih Dari 5 Tahun Kemudian Dalam Waktu Kalau PP 11 Dalam Waktu 2 Tahun Seorang Pejabat Tinggi Pimpinan Tinggi Kalau Di Kabupaten Kota Dan Provinsi Itu Pratama Kalau Pimpinan Tinggi Madia Itu Kan Eselon Satu Di Provinsi Cuman Satu Kemudian Di Kementerian Dirjen Sekjen Dan Staf Ahli Kalau Di PP 11 Itu Disebutkan 2 Tahun Menduduki Jabatan Itu Dapat Dievaluasi Tetapi Di PP 11 Eh Di PP 17 Perubahan Terhadap PP 11 Itu Setahun Dapat Dievaluasi Nah Dari PP 11 Dan PP 17 Kemudian Dengan Ketentuan Ketentuan 6 Bulan Sebelum Dan Sesudah Dilantik Melakukan Mutasi Itu Kan Bisa Dikombinasi Pertama Pada Waktu Menduduki 6 Bulan Setelah Dilantik Boleh Memutasi Maka Sebetulnya Proses Memutasi Minta Izin KSN Untuk Jobfit Menilai Pejabat Pejabat Itu Itu Bisa Dilakukan Antara Tek Rantang Waktu 1 Sampai 6 Bulan Itu Begitu Sudah Keluar Izin Dan Sebagainya 6 Bulan Lebih Sehari Sudah Lengkap Administrasi Pendukung Boleh Melantik Isinya Itu Pejabat Pejabat Yang Misalnya Sudah Menduduki Jabatan Lebih Dari 3 Tahun Kan Begitu Untuk Eselon 3 Jangan Sampai Seseorang Eselon 3 Dan 4 Itu Juga Menduduki Jabatan Terlalu Lama Juga Ada Kejenuhannya Kan Gitu Nah Kemudian Terkait Dengan Surat Edaran Mendagri Sebetulnya Itu Hanya Menegaskan Saja Karena Baik PP11 Atau PP17 Dengan Undang ASN Itu Sudah Dirangkung Di PKPU Oh Iya PKPU Sehingga Ada Klausul Memang Boleh Melantik Asal Mendapat Izin Dari Menteri Dalam Negeri Nah Karena 270 Daerah Kemarin Itu Banyak Melakukan Minta Izin Kemendagri Dan Sebagainya Banyak Keberatan Juga Dari Katakanlah Partai Politik Pendukung Sebagainya Maka Mendagri Tegas Tidak Boleh Dan Izin Tidak Dikeluarkan Kan Begitu Tetapi Sebenarnya Kalau Urgensi Daerah Memang Membutuhkan Dimana Pejabatnya Berhalangan Tetap Meninggal Dan Kosong Terlalu Lama Itu Sebetulnya Bisa Ya kan Hanya Itu Masih Dikecualikan Oleh Mendagri Kalau Masih Maka Ditunjuklah Kalau Untuk Esalon 2 nya PJ Misalkan Gitu Itu Untuk Memenuhi Kebutuhan Kebutuhan Nah Kemudian Muncul Prokontra Atau Bahkan Asumsi Terkait Dengan Yang Pilkada Pilegon Itu Open Binding Sekda Sudah Dilakukan Di Masa Pemerintahan Pak Edi Buati Sebelum Sekarang Ganti Kemudian Muncul Keluar Semen Dageri Yang Arahnya Bahwa Itu Kemenangannya Ada Di Wali Kota Yang Bah Itu Nah Itu Gimana Ya Itu Tadi Jadi Celegon Itu Berbarengan Juga Dengan Kalau Tidak Salah Ada Tiga Jabatan OPD Yang Sudah Lelang Dan Akan Dilantik Kalau Rekomen AS Sudah Selesai Semua Nah Cuma Sepertinya Ijinnya Ini Digabung Dengan Yang Pertama Dengan Yang Pertama Sehingga Tidak Keluar Tetapi Sebenarnya Bukan Celegon Saja Semua Daerah Tangsel Juga Oh Iya Tidak Tidak PG Sudah Open Bid Sudah Selesai Jadi Untuk Keseragaman Sama 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 Rata Sama Menda Grim Melawakan Suraedaran Sudah Ditutup Saja Dulu Karena Kalau Ada Ekssepsional Satu Daerah Maka Daerah Lain Juga Akan Ini Boleh Itu Boleh Kita Gak Boleh Dan Sebagainya Maka Diredam Itu Dengan Suraedaran Kalau Kota Serang Berbeda Karena Dia Bukan Daerah Pilkada Oh Kota Serang Beda Kemudian Kota Serang Tahapannya Segda Di Segda Pak Urib Itu Job Fit Lagi Dinilai Kinerjanya Selama Lima Tahun Ternyata Dari Hasil Penilaian Itu Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Dalam Hal Ini Wali Kota Serang Dianggap Sarat Minimal Jabat Sudah Berkurang Misalnya Kinerjanya Itu Kewenangannya Ada Di PPK Penilaian Penilaian Subjektif Objektifnya Itu Dengan Pansel Nanti Pansel Menyiapkan Hasilnya Diserahkan Ke PPK Pertimbangan Dari PPK Apal Pak Kayaknya Pernah Ikut Open Reading Soal Pil Banten Kita Belum Penila Tapi Kan Yang Keluar Dari Mendagri Artinya Memwakili Pemerintah Begitu Ya Keinginan Perintah Bahwa 2024 Dengan Opsi Yang Di November Tadi Nah Soal Penjabat Banten Memang Bukan Hal Bukan Daerah Yang Baru Mengenal Penjabat Karena Dulu Ketika Sebelum Pak WH Dan Pandika Dilantik Pilkada 2000 2017 Juga Diisi Penjabat Kalau Tidak Dua Kali Banten Penjabat Panata Dengan Pak Halmarhum Pak Hakamuddin Pertama Yang Berdiri Malum Saya Millenial Kurang Hapal Masih Sekolah Apa Saya Lupa Bukan Dari Baby Boomer Keliatan Bapak Dari Mimiknya Bapak Senior Saya Mau Bilang Kolonial Enak Nah Pak Penjabat Tetap Saja Bukan Bukan Kepala Daerah Bukan Kepala Daerah Yang Full Power Artinya Kalau Sebagai Birokrat Ini Saya Selain Sebagai Kapasitas Asda Sebagai Pribadi Sebagai Seorang Birokrat Itu Itu Banget Gak Mempengaruhi Kinerja Atau Bukin Apa Ya Kan Pasti Beda Orang Jabatan Politis Bukan Orang Politis Struktural Juga Sebenarnya Bagi ASN Pejabat Di Provinsi Maupun Di Kabupaten Kota Ada Penjabat Berbedanya Programnya Itu Ansih Kepada APBD Yang Dibikin Dengan Eh Oh Oh Iya Kasakanlah RPJM Transisi Iya kan Karena Ada Pisi Misi Iya Nah Tetapi Harus Tetap Mengacu Kepada Dokumen Anggaran Ada RPJMD Transisi Baik Itu Setahun Dua Tahun Karena Dasar Dari APBD Itu Adalah Rencana Kerja Pemerintah RKP RKP Itu Dasarnya Adalah RPJMD Iya kan Kalau Tidak Ada RPJMD RPJMD Maka Ada RPJM Transisi Nah RPJM Transisi Itu Mengacu Kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kalau Dulu Itu Ada GBHR Iya kan Itu Dipecah Pecah Lagi Seperti Itu Nah Sebetulnya Ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Itu Jangka Waktunya 25 Tahun Dari 25 Tahun Itu Dipecah Pecah 5 Tahun Menjadi RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tapi Garis Panjangnya Bisa Itu Tadi Makanya Ada RPJM Transisi Misalnya Untuk 1-2 Tahun Ini Bapeda Mengevaluasi Ini Menjadi RPJM Provinsi Ya Apa RPJM Transisi Tetap Ini Harus Bicarakan Dengan DPRD Sehingga Kesepahaman Antara Pemerintah Daerah Dengan DPRD Walaupun Pemerintah Daerah Penjabat Itu Dari Dari Sisi Kekuatan Apapun Akan Tetap Kuat Nanti DPRD Masih Enggak Berhenti Enggak 5 tahun Masih 5 tahun Kecuali Pelantikan DPRD Telat Misalnya 2-3 hari Itu ada Kekosongan Tapi Enggak Pernah Ada Sebelum Belum Berhenti Nanti Pilkada Itu 5 tahun Sampai 2020 Berikutnya Kan Lewat Lewat Jadi Implikasi Serentak Itu Adalah Keputusan MK Dalam Hal Mengantisipasi Jangan Terulang Pemilihan Lagi Selatu 2019 Bertumpuk Sebenarnya Di MK Itu Tidak Memisahkan Dalam Artian Tidak Boleh Satu Hari Yang Sama Tidak Boleh Dalam Bulan Dan Tidak Tidak Boleh Ada Serentak Aja Dalam Satu Hari Sepertinya Itu Makanya Revisi Undang Undang Pemilu Yang Sekarang Bergulir Itu Sebetulnya Memisahkan Pemilihan Umum Nasional Dengan Pemilihan Daerah Sehingga Dilihat Bahwa Yang namanya Pemilihan Umum Nasional Itu Adalah Memilih Presiden DPD DPRRI DPRD Kabupaten Kota Dan Provinsi Sedangkan Pemilihan Pemilihan Daerah Lokal Lokal Pemilu Lokal Itu Memilih Kepala Daerah Baik Gubernur Bupati Wali Kota Sebetulnya Itu Sehingga Kesannya Itu Kan yang rumit Itu Sebetulnya Pada saat Kita Melakukan Pemilihan Legislatif Pertama Partai Mengajukan Calon Itu Ada Jumlah Minimal Calek Untuk Satu Dapil Nah Berapa Dapil Untuk DPRRI Misalkan Di Banten Itu Ada Tiga Dapil Banten Satu Banten Tua Banten Tiga Kalau Rata-rata Satu Dapil Itu Lima Calek Kali Berapa Partai Nantinya Ya Ingat loh 2024 Pilak Itu Bukan Partai Yang Sekarang Saja Ada Bisa Ada Yang Baru Buka Lagi Ada Yang Baru Kan Itu Bagaimana Nanti Desain Undang Undang Terlepas Berapapun Tresol Pasti Membuka Baru Nah Tresol Itu Untuk Menentukan Hasil Pemilu Ini Hasil Pemilu Ini Berapa Partai Yang Mendapat Kursi Di DPRRI Parlamentary Tresol Itu Untuk DPRRI DPRRI Provinsi Dan Kampungan Kota Tetap Terbanyak Hanya DPRRI Contoh Misalnya Berkarya Di pusat Karena Tidak Memenai Parlamentary Tresol Tidak Ada Hanura Tetapi Di Kabupaten Kota Dan Provinsi Kita Masih Ada Berkarya Misalnya Hanura Itu Mendapatkan Kursi Yang Lumayan Lah Katanya Itu 23 Atau Sebagainya Jelas Saya Yakin Bapak Kayaknya Pernah Lama KPU Kayaknya L5 Selain Sekarang Begini Kalau Tetap Kalau Belgup Jadi 2004 Pemprov Diisi Penjabat Lalu Tahun Berikutnya Kabupaten Kota Saya Baca Kota Serang Kabupaten Lebak Mungkin Kota Tangerang Kabupaten Tangerang Ada Empat Jadi Banjir Penjabat Enggak Orang Empat Doang Di Banten Ya Lima Dengan Pemprov Iya Bukan Jangan Dihadang Bapak Orang Muu Ya Artinya Mendominasi Dari Kalau Kita Bicara Daerah Di Banten Ada Sembilan Lai Dengan Korvensi Pemerintahan Saya Nggak Bilang Pemprov Kabupaten Kota Bukan Pemerintahan Ada Sembilan Nih Artinya Limanya Kan Penjabat Itu Tetapi DPR Nya Kan Masih Legitimasi Politik Dalam hal Bahwa Dipilih Oleh Masyarakat Itu Diwakilkan Ke DPR Tetap Jadi Hanya Memang Penjabat Ini Sedikit Tidak Leluasa Karena Harus Minta Ijin Misalkan Tadi Seperti Memutasi Pegawai Harus Minta Ijin Kalau Yang Definitif Nggak Perlu Minta Ijin Bikin Daftar Bikin Mutasi Besok Tapi Kalau Penjabat Dia harus Minta Ijin Kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur Kuala Kompatan Kota Gubernur Kepada Menteri Dalam Negeri Sebagai Fungsi Pengawasan Dan Pembinaan Gitu Pak Pembinaan 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 Harus Harus Ijin Ijin Atas Ijin Kesamping Kedewan Mungkin Gitu Ya Kalau Kedewan Itu Bukan Soal Ijin Dan Sebagainya Harus Karena Itu Satu Kesatuan Pemerintah Daerah Itu Adalah DPRD Bersama Perda Ya Itu Tetap Harus Disetujui Bersama Dengan DPRD Iya Dan Satu Lagi Ketika Pemimpin Baru Datang Dia Tidak Bisa Merumuskan Langsung APBD Ya Karena Sudah Berjalan Tapi Nah Kalaupun Dia Mau Merubah Ini Yang Mana Dulu Pemimpin Yang Yang Penjabat Atau Yang Yang Baru Dilantik Misalnya Seperti Celagon Celagon Dan Kabupaten Serah Saya ingat Celagon Mulu Karena Terdakwanya Itu Visi Misi Dulu Dua Bulan Setelah Dilantik Harus Terbentuk Visi Misinya Itu Untuk Menjadi RPJMD Lima Tahun Kedepan Dari RPJMD Itu Kalau Waktunya Masih Memungkinkan Baru Disesuaikan Nanti Di Perubahan APBD Tahun Ini Misalnya APBD Perubahan APBD Perubahan Dan Itu Tidak Akan Semua Dulu Yang Memungkinkan Keuangan Daerah Mana Dulu Yang Didahulukan Itu Ya kan Nah Itu Jangan Berbicara Kewenangannya Empat Tahun Doang Enggak Seperti Misalnya Serang Berakhir Masa Jabatan Di 2021 Tanggal 17 Februari Tapi APBD 2021 Itu Mengacu Kepada RPJMD Yang merupakan Visi Misi Yang sebelumnya Karena Kebetulan Aja Petahana Jadi Semut lah Tidak Banyak Perubahan Apapun Semut Bukan kecewa Ya Laler Semut Sama Dengan Pandegang Juga Gitu Jadi Masuk Nah Kecuali Kalau Yang Berganti Seperti Celegon Visi Misi 5 tahun Yang lalu Masih Dipakai Sebagai Dasar APBD 2021 Terakhir Terakhir Mengantarkan Nanti Begitu Dilantik 2 bulan Kemudian Membuat RPJMD Sebagai Perwujudan Dari Visi Misi Mulai Di Perubahan APBD Itu Digunakan Untuk Itu Dan Kalau Celegon Karena Mungkin Di Februari Sebetulnya Bisa Dirumuskan Secara Detil Apa Yang Menjadi Visi Misi Dan PRPJMD Itu Secara Katakala Draft Dulu Misalnya Karena Belum Disahakan Untuk Penyusunan APBD Di 2022 Itu Pak Ya Pernah Ini Ya Pernah Ngurusin Begitu Cuman 8 Tahun Ngurusin APBD Banyak Yang Hilang Informasinya Nggak Hilang Lupa Bata Rusia Oke Kita Sudah Panjang Lebar Jujur Saya Bingung Soal Pilgup Soal Apa Namanya Artinya Bahwa Ada Peraturan Yang Secara Kasat Mata Begitu Begitu Ya Bisa Ber Jadi Sebenarnya Semua Aturan Itu Kita Referensi Menjadi Referensi Kita Untuk Mendudukan Kepada Fungsi Dan Tahapan Tertentunya Itu Dari Situ Kita Nggak Akan Bingung Hanya Memang Kalau Sedikit Bingung Tadi Misalkan Apa Beda Penjabat Dengan Yang Definitif Misalkan Begitu Tadi Sudah Disampaikan Bahwa Penjabat Itu Kewenangannya Full Tanda Petik Kenapa Karena Harus Selalu Kebijakan Strategis Itu Minta Izin Kepada Gubernur Kalau Bupati Wali Kota Melalui Minta Izin Menteri Dalam Negeri Tapi Melalui Gubernur Kan Begitu Nanti Ditimpakan Ini Itu Sih Sebenarnya Kalau Kedefinitif Nggak Ada Masalah Konsekuensi Dari Normalisasi Begitnya Normalisasi Jadwal Pilkada Ini Bagian Normalisasi Kali Itu Jadi Saya Faham Jadi Kan Ini Kemarin Juga Rame Soal Beberapa Kalangan Pegiat Peminu Ya Bahwa Ini Jangan Jadi Muncullah Empat Tahun Masa Jabatan Ini Bisa Jadi Tutorial Kalau Kalau Bagi 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 Daerah Sebenarnya Orang Lain Akan Menilihat Bukan Orang Awal Akan Mengatakan Enak Doang Daerah Enggak Ngeluarkan Biaya Kan Begitu Ya Sebetulnya Bukan Enak Doang Daerah Tidak Ngeluarkan Biaya Sebetulnya Sama Saja Pemilu Daerah Yang Dibiaya APBN Maupun Pilkada Yang Dibiaya Dari APBD Sumber Sumber Keuangannya Itu Semuanya Ada Dari Pelimpahan Kewenangan Presiden Yang Diberikan Kepada Daerah Dalam Misalkan Pemungutan Dana Bagi Hasil Baik Pajak Cukai Atau Dana Alokasi Umum Gitu Hanya Beda Wadahnya Di Betul Bisa Bisa Itu Sumber Sama Itu Kan Kebijakan Apa Politik Anggaran Seperti Itu Kita Masuk Saya Sudah Bingung Sekarang Ini Kan Kalau Bapak Banyak Perubahan Ya Karena Itu Rambut Saya Lihat Aja Gak Ada Rambut Mikir Ini Gitu Saya Enggak Gak Pernah Merhatiin Ramad Bapak Karena Kalian Diperhatikan Juga Oke Pak Septo Ini Terima kasih Banyak Bapak Saya Yakin Bapak Sibuk Kalau Asda Pemerintahan Itu Berkaitannya Tiap Hari Karena Pemerintahan Selalu Berjalan Tiap Hari Selama Jam Kerja Jadi Pemerintahan Itu Di dalamnya Ada Mengkoordinasikan Kegiatan Kegiatan Pemerintahan Kestra Pirohukum Kemudian Dinas-Dinas Sosial Pemberian Masyarakat Nah Pembinaan Kemasyarakatan Itu kan Kadang Tidak Mengenal Hari Libur Misalnya Ada Satu Acara Pak Gubernur Pak Wagyu Pak Segda Diundang Beliau Karena Beliau Ada Tugas Tugas Lain Menunggaskan Ke Saya Ya Baik Sabtu Ataupun Minggu Itu Tetap Dilakukan Jadi Pemerintahan Itu Betul Tidak Ada Berhentinya Tiap Hari Tiap Malam Dan Sebagainya Ngigo Pemerintahan Sebenarnya Nggak Tau Kan Saya Tidur Sebelah Paling Tidur Ini Salam Sama PWH Dan Panik Baik Terima kasih Saya Sampaikan Salam Masih Ingat Saya Masih Bapak 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 Oke Saya Senang Pejabat Begini Santai Tapi Berbobot Pak Walaupun Bobot Saya 79 Kilo Saya 73 Masih Ke Bobot Terima kasih Banyak Mudah-mudahan Ini Paham Terutama Yang Mungkin Buat Pemimpin Baru Eh Yang Baru Mencil Agunya Meneruskan Sudah Paham Kali Ya Boleh Buat Tutorial Yang Sabar Seperti Apa Pelantikan Kapan Proses Yang Pasti Pelantikan Tetap Di 17 Februari Ada Potensi Berubah Paling Kita Kan Gak Atau Kebijakan Pusat Misalkan Seperti Kemarin Provinsi Sudah Sudah Menyiapkan Hitung-hitungan Untuk Dana Pilgu Misalnya Nah Nah Begitu Nanti Keputusan Provinsi Sudah Nyiapin Pindah Pindah Karena Kita Komunikasi Dengan KPU Komunikasi Dengan Bawaslu Ya Kan Nah Secara Bisik-bisik Sudah Kita Lihat Kemudian Sementara Ini Acuan Kita Misalkan Biaya Yang Dikelukan Oleh Empat Kabupaten Kota Di Banten Kemarin Mana Yang Untuk Ansia Operasional Pemilu Mana Untuk COVID-19 Kan Itu Tetap Harus Disiapkan Kemanya Seperti Dan Mulai tahun Ini Sudah Disiapkan Justru Belum Karena Begini Kalau Undang-Undang Itu Disetujui Katakan Ternyata 2022 Ada Pilgup Ini Gimana Uangnya Mau Tidak Mau Apa Tanda Refocusing Itu Undang-Undang Itu Ditetapkan Sekitar Pertengahan Tahun Sampai Dengan Tiga Perempat Tahun Maka Kita Harus Memberikan Biaya Kepada KPU Bawas Kemudian Pihak Keamanan Gitu kan Itu Untuk Operasional Antara Bulan Oktober November Desember Misalnya Atau November Desember Kan Gitu Setelah Itu Baru Di Anggaran Berikutnya Kalau Pilkadanya Misalkan Sebelum Bulan Agustus Penetapan Pecoblosannya Kalau Jadi 22 22 23 Sebelum Agustus Maka Beban Beban Provinsi Akan Besar Lagi Untuk Menyiapkan Di Anggaran APBD Murni Untuk Membiayain Itu Bebannya Berat Lagi Itu Pemulihan Ekonomi Nasional Program Nasional Dari Pak Presiden Yang Harus Kita Sukseskan Untuk Meningkatkan Daya Beli Masyarakat Menggeliatkan Roda Ekonomi Emang Berdaya Beli Masalahnya Yang Saya Gak Tau Ya Soalnya Saya Suka Beli Juga Baca Pandemi Kemiskinan Bertambah Sekian Gue Masuk Yang Mana Ada Kriterianya Nanti Kalau Diwawancara Kriteria Itu Memenuhi Bapak Bisa Masuk Situ Saya Juga Bisa Masuk 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 Keriteria Bapak Iya Sekarang Dipotong Lagi Baiklah Kalau Pak Sep Suka Ini Apa Enggak Enggak Fokus Enggak Tahu Sudah 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 Subuh Tapi Jarang Oke Demikian Wawancara Kita Asda Pemerintahan Pemprov Banten Terima kasih Pak Sep Terima kasih Pak Yadi Dan Teman-teman Para Penggemar Podcast Kabar Banten Terima Kasih Mohon Maaf Bila Dalam Penyampaiannya Ada Sedikit Perkleruan Dan Miskomunikasi Atas Atensinya Sekali lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Menyusul Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih